Intro Penyampaian visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limansyah pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan respon dari berbagai pihak baik dari anggota Dewan ataupun pihak-pihak terkait Ahyar Abduh Wali Kota Mataram yang juga sebagai lawannya dalam Pilgub lalu memberikan respon positif mengenai visi misi Gubernur Nusa Tenggara Barat ini Ahyar menyampaikan bahwa visi misi yang disampaikan oleh Gubernur merupakan hal yang tepat terutama mengenai hal yang mendesak saat ini yaitu kondisi pasca bencana yang mana hal itu menjadi prioritas utama Selain itu ia juga menegaskan bahwa ia sangat mendukung baik dari peningkatan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, kerakyatan, ataupun reformasi birokrasi Selain Wali Kota Mataram, Ruslan Turmuzi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa terkait visi misi yang disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat memang luar biasa memberikan lompatan yang begitu tinggi, namun ia berharap agar disertai dengan optimisme Selain itu ia juga menegaskan bahwa perlu adanya pembenahan dan penempatan struktur terutama OPD yang ada Dan juga harapan kami mudah-mudahan nanti Kepala Dinas-Kepala Dinas ini dikembalikan secara dengan kompetensinya Linier, supaya dia mendukung pergerakan percepatan Karena kalau melihat hari ini banyak sekali Kepala Dinas itu yang tidak sesuai kompetensi dan keilmuannya yang bertempatkan di dalam OPD itu Tak kalah penting, Muji Tahit Sesepuh Adarsasak juga ikut serta angkat suara dalam hal ini Ia mengatakan bahwa dalam visi misi yang disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat satu hal yang akan membuat semua berhasil, yaitu mengembangkan kearifan lokal yang ada Namun menurutnya visi misi yang disampaikan hanya menyebut pemberdaya lombok pesantren tanpa menyebut kearifan lokal Tidak disinggung masalah kearifan lokal padahal menurutnya ini adalah hal yang mendasar Karena secara ilmiah pun masyarakat yang dikatakan maju dikarenakan faktor iklim dan faktor penggerak dari dalam diri dan juga karena nilai-nilai luhur bangsa Selain itu, Muji Tahit juga mengungkapkan bahwa untuk menyampaikan hal ini nantinya akan dibicarakan khusus dan ia juga sudah bicara dengan Bepeda Sebelum diserahkan ke Gubernur terpilih agar hal-hal seperti kearifan lokal dan sejenisnya dapat masuk pada alinia ataupun subtema visi misi Gubernur saat ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, GAT TV Terima kasih telah menonton!